Detik-detik Nikita Mirzani ditangkap dan dibawa kerutan ke jari serang Banten. Nikita ditangkap di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Nikita ditangkap saat bermain bersama anaknya. Hal itu disampaikan sahabat Nikita, Fitri Salhuteru. Kapolda Banten Irjen Rudi Herianto membenarkan soal penangkapan itu. Ia juga mengatakan polisi bakal memberikan keterangan dalam waktu dekat. Nanti ada rilis resmi. Mohon maaf saya belum dapat laporan lengkap. Karena yang lakukan proses hukum Polresta Serkot, kata Rudi. Terpisah, Kabit Bumas Polda Banten Kombes Sinto Silitonga membenarkan soal penangkapan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik melalui IT Gegara Postingan di Instagram Stories akun Instagram miliknya. Niki dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik oleh Dito Mahendra. Niki dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik oleh Dito Mahendra. Nikita Mirzani resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang, selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022, atas kasus dugaan penyalahgunaan Undang-Undang IT dan pencemaran nama baik yang dilaporkan kekasih Nindi Ayunda, yakni oleh Dito Mahendra. Saat proses penyerahan perkara Nikita Mirzani itu dari penyidik Polres Serang ke Kejari, diwarnai tangisan. Janda tiga anak itu menangis hingga berteriak di gedung Kejari Serang. Nikita Mirzani ditahan selama 20 hari ke depan. Kok terlalu sejarah poles? Kok terlalu hati? Kok terletak も? Dari luarnya di tengah-tengahnya. Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidanya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 puhat mengatakan bahwa supaya kedakwa tidak mengulangi perbuatannya, kedakwa tidak melakukan diri dan kedakwa tidak menghilangkan barang bukti.